selamat pagi bapak ibu saudara saudara sekalian berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Kamis 25 Juli 2024 sebelum kita memulai segala kegiatan kita di hari ini mari kita belajar firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam saat ini Tuhan kami akan belajar firmanmu berkati kami semua yang akan belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita hari ini dari kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih dalam dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa judul perlindungan kita bertumbuh dan berbuah bertumbuh dan berbuah tanaman yang terus bertumbuh dan berbuah banyak merupakan harapan setiap petani untuk mencapai harapan tersebut upaya yang mesti dilakukan adalah merawat dan memelihara tanaman ada yang memberi pupuk, menjaga kestabilan air, bahkan memotong rentingnya tanaman yang bertumbuh dan berbuah menandakan pertumbuhan yang baik tampaknya hidup keberimanan pun semestinya demikian dalam suratnya kepada jemaat di kolosi Paulus menegaskan bahwa umat Allah harus terus bertumbuh dan berbuah banyak dalam dunia Paulus menegaskannya sebagai respon terhadap pertumbuhan iman jemaat di kolosi yang mana jemaat semakin memperlihatkan keterarahan sepenuhnya kepada Yesus Kristus untuk terus bertumbuh dan berbuah jemaat semestinya memahami kehendak Allah dalam hikmat dan pengertian yang benar hikmat Allah ini menuntun umat untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan kuat dalam pelayanan serta tekun dan sabar menanggung segala sesuatu singkatnya hikmat Allah melayakkan umatnya untuk menerima pengumpulan dosa dan mendapat bagian dalam kerajaannya kehidupan kita kini dan disini semestinya berada dalam bingkai hikmat Allah karena hanya dengan itu kita bisa terus bertumbuh dan berbuah banyak dalam dunia bertumbuh dan berbuah semestinya berjalan beriringan dan berkesinambungan artinya pertumbuhan iman dalam Yesus hendaknya nampak melalui perkataan dan perbuatan dan itulah yang disebut menghasilkan buah amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus engkau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohol Kudus engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu hari ini yang menuntut kami untuk senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam iman kami kepada Tuhan Yesus semoga firmanmu mengambil bahagian dalam hidup kami hari lepas hari ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan kami membawa seluruh perkembangan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang belajar kami yang bekerja engkau berkati kami satu persatu Tuhan agar kami boleh bekerja dan belajar dengan penuh tanggung jawab yang sakit Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan engkau yang boleh menyembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan orang tua kami lanjut usia Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka engkau kuatkan iman percayanya kami membawa perkembangan anak-anak muda kami Tuhan yang mencari pekerjaan engkau menunjukkan yang terbaik kepada mereka yang mencari pesanan hidup engkau tunjukkan yang benar kepada mereka Tuhan pelayan-pelayan Tuhan kependitas keluarga penatua diakin guru-guru sekolah minggu Tuhan engkau berkati dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing pemerintah kami yang kepimpin yang boleh mimpin kami dengan penuh kebijaksanaan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan Umberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton